Sampai jumpa di video selanjutnya Kata Nabi apa? Gak apa-apa Kalau kamu tambah lebih baik Sepertiga Gak apa-apa Kalau kamu tambah lebih baik Setengah wahai Nabi Setengah saya salawat Setengah saya doa Gak apa-apa Tapi kalau kamu tambah lebih bagus Ya Nabi Kalau gitu apakah saya mengisi doa saya semuanya cuma salawat doang? Sepanjang abis sholat tuh saya duduk Saya salawat aja kepadamu Izan Yukto daynuk Woyukfahammu Kalau begitu Maka urusan-urusanmu akan dipermudah Utang-utang akan Diberikan jalan oleh Allah SWT Untuk memunaskan Ini sekali waktu ada orang begitu utang Ada orang utang 500 dinar Jadi sebelumnya dia banyak masalah Dipinjem sama orang Pinjem deh 500 dinar Nanti anak ganti Tanggal sekian Karena ini orang-orang udah beri nagih Ini anak gak enak Yaudah dipinjimin Habis dipinjimin Datang waktu Masa dia mengembalikan 500 dinar itu kepada orang yang dia pinjam Gak punya duit Gimana dong? Lalu ditagih kata dia Bagaimana? Saya gak ada duit sebuah sekali Kita waktu deh sebentar deh Gak bisa Ini perjanjian kita Kalau gitu kita datang aja ke hakim Nanti hakim yang memutusin Kata si yang Minjimin duit Berangkat ke hakim Ada apa? Kata hakim Ini saya yang pinjimin duit ke dia 500 dinar Dia bilang hari ini mau ganti Cuma dia datang harinya Dia belum ganti Dia bilang gak punya duit Sekarang bagaimana hukumnya? Bayar Kata hakim Kamu harus bayar Gak ada duit Sama sekali gak ada Yaudah Kalau gitu kamu saya penjara Sampai nanti kamu Bisa mempayakan Mengembalikan uang Orang tersebut Dia bilang Yaudah boleh Saya gak apa-apa Saya terima hukuman penjara Tapi saya pulang dulu deh Ke rumah sebentar Saya kasih tau bini saya Kasih tau anak saya Kesianan Ntar mereka nyari Bagaimana Kata si hakim Jangan-jangan Nanti mau kabur Enggak Anda gak kabur Anda balik Besok Anda kesini lagi Anda pulang dulu Masih tau Anda siap-siap Baru nanti Anda besok kesini lagi Siapa yang jamin Anda bakal balik Yang jamin Anda bakal balik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hukumannya apa Kalau Anda gak balik besok Hukumannya Anda Sudah tidak lagi Menjadi umat Nabi Muhammad Wah ini berat Si hakim Si hakim melihat bahwa Yang menjamin Ini adalah Nabi Dia bilang Baik kalau gitu Saya terima jaminannya Fadol Antum pulang Besok kita tunggu disini Pulang Temu biniknya Antum dari mana Baru pulang Jadi ceritanya begini Begini Oh gitu Jadi Antum boleh pulang Karena Antum bilang Nabi yang jamin Iya Udah Kalau emang Nabi Nabi telah menjamin Antum untuk pulang Dari kantor Pengadilan Kesini Maka kita minta Nabi jamin kita juga Besok Kalau gitu sekarang Sepanjang malam Kita baca salawat Atau belia Baca salawat Laki bini Berdua Baca salawat Satu jam Dua jam Tiga jam Sampai akhirnya Ngantuk dah Berdua Ketiduran Ketiduran Subhanallah Dengan berjam-jam Tadi dia bersalawat Datanglah Baginda Rasulullah S.A.W. Dalam mimpinya Dia bilang Besok Kalau dia bangun Pergi ke Ke Raja Datangin si Raja Lalu bilang Amar Raja Bahwa Nabi Suruh Ente Ngelunasin Utangannya Kalau dia tanya Apa buktinya Nabi yang suruh Emang Kita ketemu Nabi Bilang Sama dia Buktinya Bahwa Tiap malam itu Dia salawat Sama aku Seribu kali Tapi kemarin Dia salah ngitung Dia lagi ngitung Dia kelupaan Dia salah Ya Tapi bilangin sama dia Walaupun dia salah ngitung Udah nyampe Seribu kali Karena dia tambah lagi Akhirnya Sampai seribu Baik Bangun tidur Buru-buru Datang ke Raja Raja Assalamualaikum Waalaikumsalam Raja Kata Nabi Antum suruh Melunasin utang Aneh Ente siapa Datang-datung Minta Anu Melunasin utang Ente Enak Aneh Nabi Suruh Apa buktinya Nabi 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 Katanya tiap malam Baca salawat Seribu kali Haji Ini gak ada yang tau Kata istri Ana gak tau Ana tiap malam Baca salawat Seribu kali Gak ada yang tau Cuma Anu Yang tau Terus Apa lagi kata Nabi Semalam Ente lagi salawat Salah hitung Katanya Bener Tapi kata Nabi Udah sampai Jumlahnya udah sampai Dan kami Dan Nabi Sudah terima salawat Tersebut Buru-buru dikeluarin 500 dinar Dari apa Dari bayi tulman Ini 500 dinar Dan karena Ente Sudah Melihat Nabi Semalam Ana mau kasih hadiah Buat Ente 2500 dinar Dari kantong Pribadian Karena Ente Duh liat nabi Ayo Buruan Kita dateng ke Hakim Kata si Raja Buruan Kita dateng ke Hakim Ente bayarin tuh Untang Dateng ke Hakim Assalamualaikum Waalaikumsalam Dia peluk nih orang Sama si Hakim Ya Allah Terima kasih banyak Terima kasih apa Anda dateng mau bayar hutang nih Terima kasih apa Anda belum bayar Terima kasih banyak Berkah Ente Semalam Ana Ketemu Nabi Muhammad S.A.W Dan Nabi bilang sama Ana Kalau Ente menyelesaikan Masalah orang itu Maka urusan Ente Di akhirat Ana Yang akan menyelesaikannya Ketemu Nabi Makanya nih Sekarang saya mau kasih 500 dinar buat Antum Antum bayarin ke Yang Minjimin Antum Gak lama lagi ngobrol Ini yang Minjimin dateng Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini kita mau bayar nih Begitu belum bayar Udah dipeluk nih orang Amai yang Minjimin duit Jangan 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 dibayar Jangan dibayar Ana dulu nasin Ini Ana mau tambah lagi 500 dinar bakal Antum Berkah Antum Nabi semalam datengin Ana Nabi bilang sama Ana Kalau Ente Memaafkan Orang tersebut Maka saya Akan memaafkan kamu Dan meminta syafaat Kepada Allah Bagimu nanti di hari kiamat Makanya sekarang Udah lunas deh Tak ada utang Berkah Antum Ane ketemu nabi Antum bayarin Kemarin Utang 500 dinar Sekarang di kantongnya berapa 4.000 dinar Berkah apa Salawat Kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax